Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Sodri yang mengenai tentang Saya mau hibah pada anak saya, anak kandung saya Apakah perlu persetujuan dari anak kandung yang lain? Sebenarnya hibah itu kan pemberian ya Hibah itu pemberian Mungkin kita sebagai orang tua memiliki harta dan kita ingin menghibahkan tanpa tersebut pada anak kandung kita Tanpa persetujuan saudara atau anak kandung yang lain sebenarnya tidak ada masalah Tidak ada masalah karena itu sah-sah saja tanah tersebut itu dihibahkan pada anak yang dia percaya Namun disini adalah ada namanya kita ada normatif, ada empiris Ada konsepnya itu adalah tanah tersebut itu kan milik kita SPPT pajak atas nama kita, muda serdikat atas nama kita Dan juga mau tanah tersebut itu hibah waris kepada anak kita Kan ada waris, kalau meninggal tidak ada hibah waris sebelum si pemberian itu meninggal Apakah perlu izin dari anak-anak yang lain? Tidak izin tidak masalah Tapi alangkah lebih baik itu bukan izin ya Atau dibicarakan pemberian tersebut Agar kenapa? Agar tidak adanya perebutan atau tidak adanya konflik setelah Si pembagi atau si pewaris itu meninggal dunia Maka kemudian konsep dari waris atau akta hibah tadi itu Hibah itu lebih baik manakala mau dibagikan itu Kalau kita punya tiga anak atau empat anak Itu kalau semua kita memberikan pada anak nomor terakhir Ataupun dibagikan pada akta hibahnya itu Berikan pada tiga anak tersebut Alangkah lebih baik itu dibicarakan bersama keluarga besar Agar kenapa? Agar nanti kesumpama itu si pemberi waris itu tidak ada Atau si pemberi tanah itu tidak ada Atau meninggal dunia Anak-anak yang lain bisa menerima Atau tidak ada konflik Yang terjadi adalah konflik atau berebutan waris itu kan Karena tidak ada bukti tertulis Bukti tertulis Kalau semua ada bukti tertulis dan itu sudah dibicarakan baik-baik Dan itu sudah ada tanda tangan semua Itu enak nanti tidak akan saling tuntut satu sama lain Masalahnya adalah Saat itu sudah terjadi dan kemudian tidak ada bukti terus Cuma bilang katanya-katanya Dan kemudian kan masalahnya waris itu Atau tanah atau masalah keluarga itu Manakala orang itu meninggal kan anak itu menjadi perebutan Harta waris tadi itu Kalaupun ada bukti tertulis atau dalam tangan Ada pembicaraan sebelumnya dan juga ada saksi Maka manakala itu Apa namanya orang tua itu meninggal Pasti perebutan sudah tidak bisa dijalankan Atau bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah Daripada nanti itu tidak selesai kan masalahnya Kan banyak di pengadilan agama itu Walaupun sama saudara itu masalahnya Mereka gugat-mugat karena Beda persepsi satu sama lain Apalagi itu tidak pernah dibicarakan oleh keluarga besar Cuma parsial saja Memang tidak enak sih bicara Masalah tanah itu Hibah pada saudara yang lain Saya agar tidak enak Tapi lebih baik dibicarakan terlebih dahulu Daripada kebelakangnya menjadi masalah Apalagi nanti kalau sudah dibicarakan Ada tanda tangan Kesepakatan keluarga Yang anak dan ibu sudah sepakat Di situ adalah Dan setelah sepakat Kemudian itu Menjadi Menjadi apa mungkin Menjadi fondasi Atau menjadi Bahan pertimbangan Untuk pemberian waris dan lain-lain Jadi manakala nanti itu Jarak berapa waktu lalu itu Kedepan ada masalah Harapan kita itu Konflik itu tidak ada Konflik itu ada Apalagi masalah tanah Maka harapannya orang tua kemudian tenang Dan keluarga juga rukun Maka lebih baik Kalau mau hibah Dibicarakan baik-baik bersama Keluarga besar Atau anak-anak yang lain Itu pendapat saya yang mungkin pertanyaan dari Bapak Muhammad Sodri disini Tidak ada masalah Tapi alangkah lebih baik Dibicarakan dengan Anak-anak yang lain Dengan tambahan Bukti tertulis Atau tanda tangan Itu tuh teman-teman Yang saya resahin tentang Ibah waris Terperlu Pembicaraan dengan Anak-anak yang lain Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih sudah mendengarkan